Intro Di awal jirit ke-25 ini terlihat misil yang melepaskan anak panahnya ke arah Dokman. Sehingga Dokman terkena anak panah tersebut tepat di dadanya dan membuatnya tersungkur. Semua tampak khawatir dengan peristiwa terpanahnya Dokman. Beberapa menit kemudian misil dibuat heran dengan Dokman yang tiba-tiba bangun seolah tak merasakan sakit sedikitpun. Ternyata anak panah tersebut tepat mengenai pisau Xiaobo yang mengalung di leher Dokman sehingga Dokman tak merasakan sakit. Sedangkan di luar kamar Raja, Yusin dan para warang lainnya mencoba melawan pasukan misil yang tengah berjaga. Sedangkan di dalam terlihat Raja sedang bersama tabib pribadinya. Sangking begitu takutnya tabib tersebut meminta maaf dan meninggalkan Raja begitu saja. Tak lama kemudian datanglah Yusin menghampiri Raja. Yusin menenangkan sang Raja karena warang sekarang ada di pihaknya untuk melindungi Raja. Raja lalu menanyakan di mana Dokman berada. Sementara Dokman di aula menunjukkan pisau Xiaobo kepada misil. Misil marah lalu tak lama Seolwon dan Sejong datang melaporkan kejadian bahwa Yusin berhasil memimpin para warang untuk memihak kepada Tuan Putri. Mendengar itu para antek-antek misil pun khawatir. Seolwon kemudian menyuruh Cilsuk agar melindungi misil untuk pergi dari tempat ini. Misil dan antek-anteknya pun pergi sementara Seolwon menginstruksikan prajuritnya untuk menyerang Dokman. Beruntung para Nando dan Arjian sigap melindungi Tuan Putri. Lalu tak lama bidang Pak Wono dan pasukan Parmin datang menghabisi seluruh prajurit Seolwon. Atas bantuan tersebut, Dokman mengucapkan terima kasih kepada Bidam. Bidam bilang bahwa jika Tuan Putri bertindak sembrono lagi maka aku tak akan menyelamatkan Tuan Putri lagi. Setelah itu Ratu Maya berlari menghampiri Dokman. Hal yang pertama ditanyakan oleh Dokman adalah ayahnya. Pak Wono mengatakan bahwa sekarang Raja ada di bawah lindungan Yusin dan para warang. Merasa aman lalu Dokman segera memberitahu Bidam bahwa misil tak boleh melarikan diri. Misil lalu menyuruh Seolwon untuk mempersiapkan keretanya segera. Misil kemudian lanjut ke kamar rahasia guna mengambil surat rahasianya. Saat dicari di peti, ternyata surat tersebut telah hilang. Mengetahui itu Cilsuk lalu berpikir bahwa surat tersebut pasti diambil oleh Sohoa. Misil memberi pertanyaan Cilsuk hingga membuat gelagat Cilsuk dicurigai misil. Tak punya waktu lagi akhirnya misil pun hendak akan pergi. Seluruh pasukan misil sudah menunggu di tempat yang sudah disepakati. Seolwon menjelaskan bahwa semua rute sudah tersebar pasukan Dokman sehingga akan sulit untuk lari dari istana. Lalu tak lama misil datang dan menginstruksikan semua bawahnya agar lewat gerbang utama istana. Tentu saja semua kaget yang mendengarkannya. Karena kita tahu pasti akan sangat banyak yang berjaga di gerbang tersebut. Sebelum berangkat, Bojong berteriak kepada seluruh prajuritnya agar bersedia mati untuk melindungi misil. Para pasukan pun bersemangat akan berperang demi misil kebanggaan mereka. Lalu salah satu Nando bilang kepada Dokman bahwa misil dan pasukannya kabur lewat gerbang utama. Hal itu tentu saja membuat Dokman bingung. Karena bagaimanapun juga dirinya tak menyangka misil akan lewat jalur tersebut. Dokman kira misil akan lewat jalur belakang. Akibat itu, rencana Dokman jadi gak berhasil karena telah membagi pasukannya. Ditambah lagi kini Tuan Jujin dan pasukannya belum kunjung tiba. Dokman memerintahkan Nando agar menyiapkan pasukan untuk menghadang misil. Sementara di gerbang utama terlihat pasukan misil dan pasukan istana tengah bersiap saling menyerang. Setelah itu, antek-antek misil mulai menyerbu pasukan istana tanpa rasa ampun. Berselang kemudian, Yusin dan Archeon memberitahu Dokman bahwa misil dan pasukannya telah berhasil meloloskan diri. Lalu, tak lama Chun Chu dan Jujin beserta pasukannya datang menghampiri Dokman. Dokman memerintahkan Jujin agar bergabung dengan pasukan Kim Yun untuk mengejar misil sampai dapat. Dokman bilang jika misil berhasil mengamankan pasukannya dari istana, maka ini akan menjadi perang saudara. Sementara di tempat lain, Seolwon, Sejong, dan Hajong terlihat tengah beristirahat di hutan. Seolwon bilang bahwa misil tengah bernegosiasi dengan pemimpin benteng daya yang terletak di barat istana. Misang tentu saja senang karena benteng daya terkenal dengan benteng yang paling kuat di antara pasukan sila. Dengan begitu, misang optimis akan memenangkan perselisian ini. Seolwon kemudian mengajak misil agar segera meninggalkan istana. Seolwon juga bilang bahwa komandan daya sudah menunggu di sungai dekat benteng daya. Misil terlihat dengan keraguannya. Namun, walaupun begitu misil sudah siap untuk melawan tentara istana. Sementara Dokman memimpin rapat di ruangan raja bersama Chun Chu, Jujin, dan yang lainnya. Dokman mengungkapkan bahwa akan sangat sulit menangkap misil karena para bawahnya begitu tunduk terhadapnya. Hal itu dikarenakan misil telah mendominasi istana selama 40 tahun. Tak lama itu, Kim Yun datang dan melaporkan bahwa dirinya tak berhasil menangkap misil. Kim Yun juga melaporkan bahwa kini misil telah bergabung dan menetap di benteng daya. Tentu saja Dokman kaget mendengar itu. Saat malamnya, misil begitu disambut baik oleh orang-orang daya. Misil dan bawahnya sangat senang karena orang-orang daya rela menyerahkan pasukannya untuk membantu misil. Misil percaya diri akan menang selama dirinya tak menyerah. Sementara Chilsuk terlihat sedang menginstruksikan para pasukannya agar tidak lengah karena mata-mata bisa datang kapan saja. Setelah itu, Sugiyono bertanya kepada Chilsuk apakah perang saudara benar-benar akan terjadi. Chilsuk membenarkannya. Sugiyono bercerita bahwa selama ini misil selalu bertindak demi kebaikan silah. Chilsuk bertanya, apa menurutmu misil sekarang sudah tak melakukan itu? Bagi Sugiyono hal itu tentu tak penting. Yang terpenting adalah mendampingi misil untuk menuju impiannya. Sugiyono berkata seperti itu karena dia berhutang nyawa kepada misil. Dari kecil, dia sudah diangkat menjadi orang penting walaupun dirinya bukan dari keluarga yang terhormat. Berkat misil pula, kini keluarga Sugiyono dapat hidup dengan baik. Menurut Sugiyono, hidupnya lebih baik bukan karena silah, melainkan karena misil. Setelah itu Sugiyono meminta maaf kepada Chilsuk karena telah bertindak di luar prinsip buharang. Namun, ternyata Chilsuk pun juga memiliki pendapat dan pandangan yang sama seperti Sugiyono. Sin berpindah pada Dokman yang sedang melakukan pertemuan guna membagi tugas untuk mengantisipasi serangan misil. Sementara Parmin meledek Bidam karena dia tidak diikut sertakan rapat. Parmin menilai Bidam bukanlah orang penting di mata Dokman sehingga dirinya selalu tak diberi tugas terhormat. Parmin membujuk Bidam agar meminta posisi kepada Dokman. Namun, menurut Bidam hal itu sangat merepotkan karena dia hanya ingin menerima perintah langsung dari Tuan Putri. Juncu memiliki Yongjun, Yusin memiliki Kim Yun, Archeon kapten pengawal kerajaan dan ayahnya memiliki kekuasaan. Lantas, kamu punya siapa? Kamu sama sekali tak mempunyai kekuasaan, ungkap Parmin kepada Bidam. Tak lama kemudian, Dokman datang menghampiri mereka. Dokman menyuruh Bidam membawa prajurit untuk menuju benteng daya guna mengawasi pergerakan pasukan daya. Di saat Bidam menunjukkan ekspresi tidak senangnya, Dokman kemudian berkata bahwa dirinya tak bisa menyuruh yang lainnya. Aku menyerahkan misi ini karena aku hanya percaya padamu, tegas Dokman. Tentu saja Bidam pun langsung senang. Bahkan, hingga keluar dari ruangan Bidam masih senyum-senyum sendiri. Parmin masih tidak sependapat dengan Bidam. Menurutnya, pekerjaan Bidam kali ini tidaklah penting karena dirinya disuruh tanpa diberikan jabatan. Parmin meledek Bidam tak faham organisasi karena terlalu lama hidup dengan munut di hutan. Dari situ, Bidam pun mulai agak mikir. Besokan harinya, Dokman dan para bawahnya mulai sibuk dengan keuangan pajak yang selama ini dipegang oleh Misil dan Hajong. Tidak diketahui penyebabnya karena memang tidak terperinci hasil uang di buku catatan tersebut. Lalu, tak lama Archeon datang menghampiri Dokman. Archeon bilang bahwa Hajong telah memesan senjata busur silang berlapis baja dari negeri Jepang. Yang paling mengejutkan adalah senjata tersebut sebentar lagi akan sampai di tangan pihak Misil. Kemudian saat malamnya, Misil sangat senang atas kedatangan senjata busur silang yang tiba di pelabuhan. Busur silang tersebut merupakan senjata baja berkualitas terbaik. Misil juga semakin senang karena persediaan beras mereka sangatlah banyak yaitu 1.500 karung. Setidaknya, beras tersebut bisa dipakai bekal selama setahun lamanya. Walaupun Misil terasing, kini waktu dan keadaan ada di pihak mereka. Di tempat yang berbeda, Dokman mendapatkan laporan dari Archeon bahwa semua senjata busur silang telah dialihkan ke benteng daya. Yusin memberi masukan kepada Dokman agar segera mengambil tindakan. Menurut Yusin, dimanapun Misil berada, maka tempat itu akan menjadi kerajaan sila yang baru. Mengetahui itu, Dokman bergegas pergi ke aula guna memberi aturan baru kepada para pejabat. Sebuah aturan tentang semua laporan yang harus dilaporkan kepadanya. Jika ada dari pejabat menerima informasi namun tidak diteruskan kepada Tuan Putri, maka pejabat tersebut akan dibunuh. Hal itu tentu saja untuk menghalangi informasi yang masuk ke benteng daya. Setelah itu, Dokman duduk di balkon dan teringat perkataan Sohwa. Perkataan tentang kala itu Sohwa mengambil surat dari ruangan rahasia Misil. Kala itu, Sohwa memberikan surat tersebut kepada Dokman. Ya, surat tersebut adalah surat perintah dari Raja Jin Hung dulu yang diberikan kepada Seolwon adalah sebuah perintah dari Raja Jin Hung untuk membunuh Misil demi otoritas yang adil. Dokman sadar bahwa itu surat dari Raja Jin Hung sebelum meninggal dulu. Dokman bertanya dalam hati apakah dia harus menggunakan cara itu. Tak lama kemudian, Bidam pun datang. Bidam menawarkan diri barangkali Dokman ingin memberi perintah. Dokman memuji Bidam karena setiap kali dirinya berada di gerbang maut, Bidam selalu ada untuk menolong. Setelah itu, Dokman mengatakan akan memberikan misi yang paling penting kepada Bidam. Rencananya Dokman ingin menciptakan semacam agen FBI yang dipegang langsung oleh Bidam dan Parmin. Menurut Dokman, tidak ada yang lebih baik daripada menyerahkan posisi itu kepada Bidam. Bidam langsung cengengesan kalau Dokman berkata bahwa dirinya sangat percaya kepadanya. Dokman lalu memberi tugas pertama kepada Bidam. Dokman menyuruh agar Bidam mengambil kotak kecil di bawah pohon dekat markas Bokyawe. Dokman menyuruh Bidam agar membawa kotak itu tanpa memberi tahu kepada siapapun. Seperti anak yang disuruh membeli peralatan dapur dengan upah yang tinggi, Bidam pun langsung semangat untuk pergi. Setelah Bidam pergi, kini giliran Yusin dan Arjion datang. Dokman berkata dia ingin meniru cara misil. Cara untuk mengumpulkan banyak pengikut yang berpengalaman untuk mengelola sebuah negara. Dokman berniat ingin merebut pengikut misil yang dinilai sangat berpengalaman dalam mengelola kerajaan. Yusin bertanya bagaimana cara untuk melakukan itu. Dokman bilang bahwa sebelum meninggal, Sohoa sempat memberikan surat kepadanya. Dan surat itu akan menjadi cara. Yusin bertanya surat apakah itu. Dokman bilang bahwa surat tersebut sedang diambil Bidam ke suatu tempat. Di tempat yang berbeda, terlihat Bidam menggali tanah untuk mendapatkan peti yang dimaksud. Bidam kemudian membuka isi peti tersebut dan ingat bahwa surat itu pernah dibawa oleh Sohoa. Begitu kaget dan terpukul ketika ia melihat surat tersebut. Bidam heran kenapa Raja Jin Hung ingin membunuh ibunya. Yang jadi pertanyaan Bidam adalah kenapa misil menyimpan surat itu dan tidak menghancurkannya saja. Kenapa? Kenapa ini menemukan? Di tempat lain terlihat Pak Uwono, Goto, Guksan, dan Daipung tengah menyamar untuk menyusup di benteng daya. Saat malamnya, Bidam yang sudah penasaran pun lalu segera mendatangi misil. Di sana ia dilihat oleh Pak Uwono dan kawan-kawan yang tengah mengintai. Pak Uwono bingung melihat Bidam dan kemudian ia pun flashback saat Sohoa memegang erat surat dari misil. Pada waktu itu, Pak Uwono mengatakan jika surat itu penting kenapa tidak dititipkan kepada Bidam. Karena Bidam tak akan membiarkan surat itu diambil oleh orang lain. Sohoa menjawab bahwa justru surat itu dia pegang agar tak ketahuan Bidam. Sementara Bidam dengan keahlian ilmu peta umpet dan bela dirinya, dia berhasil menyusup ke ruangan misil dengan mudah. Misil terlihat santai ketika Bidam datang menodongkan pedangnya. Misil bertanya kenapa kau di sini. Sempat teraku akan mengatakan hal yang sebenarnya. Bidam lalu bertanya kenapa kau menyuruhku berpesiar dengan Parmin. Secara mengejutkan, misil bilang bahwa Bidam adalah penghalang baginya. Mendengar itu, Bidam jelas terbawa emosi. Dia bilang ke misil bahwa kenapa dirinya selalu menjadi penghalang sampai-sampai kau tega menelantarkanku. Misil menjawab bahwa itu kesalahannya dulu. Karena kesalahan itu hubungan kita jadi seperti ini, kata misil. Bidam kemudian hendak mengeluarkan suratnya dan sudah dapat dipastikan misil sudah faham tujuan Bidam karena melihat surat itu. Namun belum sempat surat itu dikeluarkan Bidam sepenuhnya, Bojong dan Misaing tiba-tiba memergoki Bidam. Bidam lalu menodongkan pedangnya ke arah misil guna perlindungan. Melihat itu, misil melarang Bojong dan Misaing melukai Bidam. Misil meyakinkan mereka bahwa Bidam datang kepadanya karena ada sesuatu hal yang penting yang harus dilaporkan. Jelas, Bidam heran dengan misil yang membiarkannya pergi begitu saja. Setelah itu keluarga misil saling berdiskusi. Mereka bingung dengan misil yang membiarkan Bidam pergi begitu saja. Yang jadi pertanyaan mereka, ada hubungan apa misil dan Bidam sehingga misil tak kunjung membunuh Bidam? Semua bertanya kepada Seolwon yang tampak diam saja. Namun, Seolwon masih bungkam atas hubungan Bidam dan misil yang sebenarnya. Di tempat lain, Pak Wono melaporkan kepada Yusin bahwa Bidam telah masuk ke Benteng Daya. Archion bingung karena Dokman telah menyuruhnya untuk mengambil sesuatu. Di tempat lain, Dokman harap-harap cemas dengan Bidam yang tak kunjung datang. Padahal orang yang tengah ditunggu tuan putri tersebut tengah merenung di pinggir sungai. Bidam tak tahu apa yang harus dilakukan dengan surat itu. Yusin kemudian melaporkan kejadian di mana Bidam masuk ke Daya kepada Dokman. Yusin bertanya tugas apa yang tuan putri berikan kepada Bidam. Sehingga ada kaitannya dengan misil yang berada di Benteng Daya. Dokman menyuruh Yusin agar tak gegabah menyumpulkan Bidam. Setelah itu Pak Wono memberitahu Dokman bahwa saat Sohoa bersamanya dulu, dia bilang bahwa surat yang dibawanya melibatkan Bidam. Oleh karenanya, Sohoa melarang surat tersebut diketahui oleh Bidam. Dokman bertanya dalam hati kenapa perintah Raja Jin Hung membunuh misil melibatkan Bidam. Tak lama kemudian Bidam menghampiri Dokman. Dokman bertanya di mana suratnya. Sayangnya Bidam bilang bahwa peti itu sudah tak ada dan mungkin saja ada yang mencuri. Dokman mulai membaca raut wajah Bidam. Dokman kemudian bertanya lagi untuk memberikan rasa percayanya kepada Bidam jika Bidam mau jujur. Dokman bertanya sekali lagi apa benar benda itu menghilang. Namun Bidam terpaksa membohongi Dokman dengan berkata bahwa surat itu benar-benar hilang. Dokman bertanya lagi lalu kenapa kau pergi menemui misil. Bidam membenarkannya dengan alasan dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong dan berniat akan membunuh misil namun hasilnya tetap saja sia-sia. Dokman bertanya sekali lagi kepada Bidam tentang hubungannya dengan misil. Sementara di tempat lain, Sejong, Hajong, dan Misang terus mendesak misil tentang hubungannya dengan Bidam. Secara mengejutkan, misil mengatakan bahwa Bidam adalah putranya dengan Raja Jinji. Tentu saja Misang dan yang lainnya sangat kaget dengan kenyataan itu. Berbeda dengan Bidam, dirinya masih memilih bungkam dengan Dokman atas hubungannya dengan misil. Dokman berpura-pura percaya di depan Bidam. Dokman kemudian pergi dari tempat itu seraya merenungi perilaku Bidam yang telah membohonginya. Di tempat lain, misil tengah merencanakan pembagian pasukannya di tiap-tiap gerbang istana. Mereka tampak percaya diri dengan peralatan dan dukungan mereka yang sangat banyak. Namun, ada yang berbeda dengan misil. Misil menyuruh Selwon dan yang lainnya agar melakukan apa yang Selwon mau. Sementara di tempat lain, Dokman dan para bawahnya masih bingung menghadapi tentara daya yang dinilai sangatlah kuat. Bahkan dengan adanya tambahan pasukan Jujin pun pasukan mereka masih kalah banyak dengan penting daya. Wolya kemudian mengusulkan prajurit Bokyawe untuk bergabung. Namun, untuk saat ini Yusin dan Dokman melarangnya demi alasan tertentu. Menurut Dokman, tentara Bokyawe yang berada di perbatasan tidak boleh diambil. Mengingat tempat Bokyawe ada di perbatasan antara Sila dan Baece. Setelah itu, Bida menghampiri Dokman yang sedang duduk di tempat biasanya. Dokman mengungkapkan bahwa jika perang saudara ini terjadi maka sudah dapat dipastikan setelah perang terjadi akan meninggalkan luka yang amat dalam. Dengan begitu akan perlu waktu yang panjang untuk memulihkan kepercayaan orang-orang Sila. Maka dari itu, Dokman tersiksa jika harus melawan orang-orangnya sendiri. Dokman ingin memenangkan peperangan dengan cepat namun faktanya akan perlu waktu yang panjang jika harus melawan Daya. Lalu tak lama Pak Wono dan Goto datang menghampiri Dokman. Pak Wono mengusulkan strategi perang kepada Dokman. Strategi Pak Wono adalah memanfaatkan sungai besar yang mengalir dari timur ke barat menuju benteng Daya. Pak Wono berniat ingin membanjiri benteng Daya dengan arus sungai. Dokman menolak karena untuk saat ini air sangat susah untuk didapatkan. Berbeda dengan Dokman, justru Bidam mempunyai pendapat lain berkat usulan dari Pak Wono. Bidam lalu mempresentasikan strateginya kepada Dokman, Yusin, dan Junju. Kali ini Bidam ingin menaruh racun yang banyak ke sungai tersebut agar racun tersebut sampai di benteng Daya. Dengan begitu, benteng Daya akan menjadi neraka yang hidup atas racun tersebut. Yusin memohon kepada Tuan Putri agar tak melakukan cara itu. Hal itu dikarenakan akan membuat rakyat tak bersalah menderita. Selain itu, dengan adanya racun tersebut, maka kawasan tersebut tidak akan subur untuk beberapa tahun ke depan. Mengetahui itu, Dokman mencoba menengahi usulan Bidam dan Yusin. Dokman mengambil kesimpulan bahwa rencana Bidam ada baiknya namun tidak harus dilakukan. Ya, Dokman akan membuat isu tentang sungai yang diracuni kepada warga Daya tanpa dirinya harus benar-benar meracuni sungai tersebut. Dengan begitu, benteng Daya akan termakan dengan isu tersebut dan secara otomatis akan menjadi neraka yang hidup. Dokman kemudian berniat akan menemui misil empat mata. Bidam melarang Dokman menemui misil dengan alasan pihak Dokman sudah berencana memojokkan misil. Dokman lalu menyuruh Bidam agar mengirim surat kepada misil sendirian. Bidam bertanya, kenapa Tuan Putri menyuruhku? Tak menjawab apa-apa, Dokman ingin Bidam menemui misil sendirian. Bidam kemudian berangkat ke benteng Daya. Sesampainya di sana, ia lalu menyampaikan surat itu kepada misil. Misil tertawa ketika melihat isi surat tersebut yang menyuruhnya agar bertemu dengan Dokman secara pribadi. Misil mengungkapkan jika Dokman menyerah maka dia akan bertemu dengan Dokman. Mendengar alasan itu, Bidam berkata bahwa misil tak berani menemui Dokman. Lalu tak lama Selon datang menghampiri misil untuk menyampaikan sesuatu. Selon memberitahu bahwa ada isu tentang pencemaran racun ke arah area benteng Daya. Misil marah karena mereka menggunakan kelemahan mereka untuk mengancam. Namun Selon dan misil yakin bahwa itu hanyalah sebuah gertakan. Misil kemudian mendatangi Bidam seraya melemparkan surat tersebut kepadanya. Misil berkata bahwa Dokman sengaja memocokannya agar dirinya menerima bantuan Dokman. Misil kemudian mempersilahkan Dokman untuk meracuni sungai dengan memanfaatkan arus. Bidam dengan cerdik menantang misil untuk bertemu Dokman jika memang ibunya itu tak takut dengan Dokman. Ternyata tujuan Dokman menyuruh Bidam tersebut karena keinginannya untuk berdamai dengan misil. Archion protes karena misil yang telah memulai pemberontakan. Menurut Dokman jika ia berperang dengan misil maka akan perlu waktu yang lama untuk menyigirkan dan menyatukan antek-antek misil kembali. Namun yang jadi pertanyaan cuncu apakah bisa Dokman bergabung dengan misil dan kawan-kawan? Berita tentang rencana persekutuan tersebut juga sampai ke telinga raja. Man Myung dan Ratu Maya tak habis fikir dengan rencana aneh putri mereka. Saat malamnya Yusin dan Dokman tengah berbincang-bincang. Yusin mempertanyakan kepada Dokman tentang rencananya yang ingin mengajak misil bergabung. Dokman melakukan hal itu karena misil mempunyai orang-orang yang sangat berpengalaman dalam mengurus negara. Dokman bertanya kepada Yusin apa ada orang berbakat selain misil di negara ini. Kesokan harinya pertemuan Dokman dan misil akhirnya terlaksana juga. Bertempat di lereng gunung yang mana percakapan mereka akan menjadi kunci rencana misil kali ini. Misil bertanya kenapa Dokman tak memakai kelemahan benteng daya untuk memojokannya. Dan mengapa kau mengajak berdamai dan tak memilih membunuh pemberontak saja. Dokman menjawab bahwa hal itu akan sia-sia karena sila sangat membutuhkan orang-orang berbakat seperti misil dan antek-anteknya. Mendengar itu misil bertanya siapa yang kau mau. Apakah Selwon, Misaing atau Cilsuk? Tanya misil. Dokman secara mengejutkan bilang bahwa dirinya menginginkan misil. Dokman kembali menawarkan misil untuk bekerja di bawah pemerintahannya. Misil menebak, Dokman secara tidak langsung meledek dirinya tak bisa dan tak mampu menjadi penguasa. Dokman menilai bahwa misil telah gagal dalam pergantian rezim dan tak akan ada cara lagi untuk misil menjadi penguasa. Mendengar itu, misil pun mulai berbicara berkobar-kobar. Misil menceritakan perjuangannya ketika menaklukkan banyak wilayah bersama Raja Jin Hong dulu. Banyaknya wilayah yang sudah ditaklukkan oleh misil yang Dokman tidak tahu apa-apa tentang makna dari tempat itu. Misil hampir menangis ketika bilang bahwa wilayah-wilayah sila yang berhasil ia perluas dulu adalah bagian dari tubuhnya. Tempat di mana rekan kesayanganku mati di tempat-tempat itu bahkan tanpa kuburan. Aku cinta sila dengan hati yang sama dengan cintaku kepada Saddam. Jadi apa yang kamu tahu? Itulah alasan mengapa misil ingin memiliki sila sepenuhnya. Mendengar penjelasan tersebut, Dokman terdiam dan tak bisa menjawab apapun. Misil kemudian menolak dan meninggalkan Dokman. Bidam kemudian menghampiri Dokman dan meminta izin untuk menemui misil dengan alasan akan membucuk misil. Setelah diperbolehkan, Bidam kemudian lari mengejar misil. Misil kemudian berbicara dengan Bidam empat mata. Bidam menyayangkan mengapa misil harus melakukan seperti itu dan tak memilih mengalah saja kepada Dokman. Bidam lalu mengeluarkan surat wasiat Raja Jin Hung kepada misil. Misil berkata dalam hati akhirnya surat itu sudah ditemukan oleh pemiliknya. Bidam mengungkapkan bahwa dirinya menemukan surat itu dari Dokman dan menyembunyikannya. Misil bertanya, kenapa kau menyembunyikan surat itu? Bukankah jika surat itu diumumkan maka akan sangat mudah mengalahkanku? Misil bertanya lagi apa alasan Bidam menyembunyikan surat itu. Bidam menjawab bahwa itu sangatlah kejam. Dan setelah itu Bidam pun mulai memanggil misil dengan sebutan ibu. Tak dapat dihindari, misil menunjukkan ekspresi harunya yang tertahan. Bidam kembali memohon kepada ibunya agar menerima tawaran Dokman. Atau kalau tidak aku akan mengungkapkan surat ini kepada semua orang ancam Bidam. Misil sangat ingin memeluk Bidam namun kita tahu misil ini adalah orang yang tak mau mengkhianati prinsipnya. Jadi sekali misil membuang Bidam ya sudah, dia tidak akan mengambil Bidam lagi. Ya walaupun di hati misil ini sebenarnya sangat peduli kepada anaknya itu. Misil tak memberikan jawaban apapun dan kembali ke keretanya meninggalkan anaknya yang haus akan kasih sayang orang tuanya. Di tempat yang berbeda, Dokman menginstruksikan kepada bawahnya bahwa misil telah menolak tawarannya. Oleh karenanya, Dokman mantap ingin memulai peperangan dengan misil. Dokman memerintahkan Yusin agar bersiap memulai pengepungan. Sedangkan Archeon ditugaskan untuk membentung sungai dan menyebarkan rumor bahwa sungai telah dikasih racun. Saat malamnya, antek-antek misil sedang berdiskusi. Selwyn diberitahu misil bahwa permintaan Dokman tadi siang sangat telah tulus. Jadi dengan demikian, misil yakin Dokman tidak akan membunuh orang-orangnya. Tak lama, Bojong datang memberi kabar bahwa salah satu jenderal yang ada di pihaknya tiba-tiba kini beralih membela Dokman. Semua yang mendengarkan itu tampak risau. Selain itu, setelah adanya rumor, sungai telah diracuni semakin meningkat pemberontak yang berpaling dari mereka. Sementara misil terlihat merenung sendirian di kamar. Di tempat lain, Santak dan kawan-kawannya sangat bingung dengan rumor adanya racun pada sumber air. Mereka tampak ragu untuk meminum sumber air di benteng daya. Namun tak lama, Sugiono datang dan meminum air yang katanya ada racunnya. Sugiono mengungkapkan bahwa akan butuh racun yang banyak untuk meracuni setiap aliran sumber mata air di benteng daya. Dan keesokan harinya pun telah tiba. Dokman membagi tugas kepada para bawahnya agar segera menginstruksikan para pasukan mereka. Sementara Santak dan kawan-kawannya tidak ingin kabur dari benteng daya. Namun tiba-tiba Santak mengurungkan niatnya hal itu dikarenakan ia merasa berhutang budi kepada misil dan tak ingin mengkhianatinya. Sementara Seolwon menemui misil dan menanyakan apa yang difikirkan misil belakangan ini. Misil menjawab bahwa dirinya akan mengakhiri kesimpulan yang sangat bagus. Tak lama itu, Hajong datang memberitahu misil bahwa komandan Yogil Chan yang berasal dari benteng Sogham bersedia membantu pasukan mereka. Perlu diketahui, komandan Yogil Chan ini adalah seorang pemimpin pasukan yang terkenal banyak dan kuat dari benteng Sogham. Dan benteng Sogham ini terletak sangat dekat dengan wilayah Baece. Oleh karenanya, Sila sengaja menempatkan pasukan terkuatnya di benteng Sogham guna menjaga wilayah Sila dari Baece. Mendengar itu bukannya senang justru misil memasang wajah cemberutnya. Di luar, komandan Yogil Chan memompas semangat para pasukannya agar melindungi misil. Diketahui komandan tersebut sangat berhutang nyawa kepada misil. Mereka lalu mulai bergerak dari benteng Sogham dan berbondong-bondong menuju benteng Daya. Mereka tak tahu ancaman dari Baece jika mereka meninggalkan benteng Sogham. Berita tentang pasukan benteng Sogham yang memihak misil sampai ke telinga Dokman dan lainnya. Archion khawatir dengan benteng Sogham yang ditinggalkan begitu saja hanya untuk membantu misil. Yusin dan yang lainnya meminta solusi bagaimana mengantisipasi prajurit dari Sogham yang berjumlah 20 ribu. Bukannya menjawab solusi untuk menghentikan pasukan Sogham, justru Dokman menyuruh bahwa hanya agar mengawasi pergerakan pasukan Baece yang mungkin saja akan menguasai benteng Sogham. Di sisi lain, Hajong tampak sangat senang dan yakin pasukannya akan memenangkan pertempuran ini. Namun, misil dan Selwon berpendapat lain. Akibat benteng Sogham yang saat ini ditinggalkan, dan misil malah menyuruh Selwon agar mengawasi pasukan Baece yang terletak di barat benteng Sogham. Hajong memprotes solusi yang diberikan oleh ibunya itu. Sementara Bida mendatangi Dokman dan menyuruh agar mundur karena pasukan benteng Sogham sangat banyak. Dokman flashback sebentar pada perkataan misil kemarin siang. Perkataan misil yang intinya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap sila. Oleh karenanya, Dokman menyimpulkan bahwa misil tak akan membiarkan benteng Sogham yang sudah susah payah ia taklukan bersama Raja Chinhung dulu, harus dibiarkan begitu saja dengan sebuah ancaman dari Baece yang ada di dekat benteng tersebut. Dengan adanya itu, Dokman yakin dan memberitahu Bida bahwa pasukan Sogham pasti akan ditarik kembali ke bentengnya. Benar saja, Bojong memberitahu misil bahwa akibat komandan Yo Gil Chan yang meninggalkan benteng Sogham, kini tentara Baece mulai membangun perkemaan di dekat benteng tersebut. Mendengar itu, misil tanpa ragu menyuruh Seol Won agar mengirimkan surat kepada komandan Yo Gil Chan untuk menyuruh kembali ke benteng Sogham. Bojong Seol Won hajong sangat kaget dengan pernyataan misil tersebut. Bagaimana gak kaget bukannya memikirkan cara untuk melawan Dokman, justru misil malah mengembalikan pasukan Yo Gil Chan ke benteng Sogham. Aku seol won bertanya-tanya, apa yang kau pikirkan? Misil menjawab bahwa dia ingin berhenti. Hajong protes apa yang dimaksud ibunya dengan berhenti. Misil menjawab bahwa ia akan mengakhiri semuanya. Sementara Bida masih penasaran bagaimana Dokman yakin komandan Yo Gil Chan akan menarik pasukannya kembali ke benteng Sogham. Hal itu karena Dokman sangat yakin misil pasti akan bertindak seperti raja jika wilayahnya direbut. Sementara komandan Yo Gil Chan mendapat surat dari misil agar menarik pasukannya kembali. Prajurit mengatakan bahwa sepertinya itu adalah permintaan terakhir misil kepadanya. Komandan tersebut tampak khawatir dengan kondisi misil saat ini. Di tempat yang berbeda misil lalu pergi dan duduk di singgah sananya. Tak lama itu Selwon datang menghampiri. Selwon bertanya kenapa misil menarik kembali komandan Yo Gil Chan. Misil bilang bahwa jika dia kehilangan benteng Sogham maka sama saja ia harus kehilangan Dokman. Selwon penasaran dan terus bertanya kepada kekasihnya itu. Misil lalu meminta Selwon bernyanyi lagu warang ketika saat mereka masih muda dulu. Yang mana isi baik dari syair lagu tersebut adalah tentang hari-hari ketika kamu tidak bisa menyerah maka kamu akan mati dan semuanya akan berakhir. Misil mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari di mana ia harus mengakhirinya. Misil mewariskan meninggalannya kepada Selwon. Selwon bersikeras akan bersama kekasihnya itu. Misil memohon kepada Selwon agar mengerti dan dapat melaksanakan semua ucapan misil hari ini. Tolong selamatkan orang yang melayaniku selama ini dan pimpin mereka dengan baik tegas misil kepada Selwon. Selwon bertanya kenapa kini misil jadi lemah. Misil menampik pertanyaan Selwon tersebut karena memang dirinya sudah mempersiapkan semuanya dan ini adalah tahap terakhirnya. Misil lalu meminta maaf seraya menyerahkan surat kepada Selwon dan menyuruhnya untuk memberikan surat tersebut kepada Dokman. Di sisi lain Dokman diberitahu Yusin bahwa memang benar komandan Yogil Chan telah kembali ke benteng Sogham untuk melawan tentara Baece. Mereka bingung dan cuncuk mengira bahwa itu tipuan misil. Dokman menjawab bahwa itu bukanlah tipuan dan menganggap misil pasti akan mengakhiri semua. Bidam khawatir dan kemudian pergi meninggalkan Dokman dan yang lainnya. Bidam lalu bergegas pergi ke benteng daya. Bidam terkejut melihat di bawah benteng tersebut berkibar bendera berwarna putih. Di tempat yang berbeda, Cilsuk juga menerima surat dari misil tentang perintah untuk menarik semua pasukannya. Sugiyono bingung dengan perintah tersebut. Cilsuk lalu tersenyum tipis seolah tahu apa yang misil akan lakukan selanjutnya. Di sisi lain, bawahan Dokman mendesak agar tuan putri memberi perintah untuk menyerang misil. Namun, tak lama kemudian, Wolya datang menghadap Dokman dan memberitahu bahwa di benteng daya sedang terjadi sesuatu. Dokman dan bawahnya langsung bergegas menuju benteng tersebut. Dokman heran mengapa benteng tersebut sangat sepi dan banyak bendera warna putih terpasang. Tak lama kemudian, Selwon memakai baju putih menghampiri Dokman seraya bersujud kepadanya. Selwon berkata kepada tuan putri bahwa dirinya mulai saat ini telah berlutut ke hadapan tuan putri tanpa ada syarat apapun. Mendengar itu, Dokman menanyakan di mana misil berada. Selwon bilang bahwa misil telah menunggu tuan putri sejak tadi. Di ruangan, terlihat Bidam menghampiri ibunya dengan kondisi seperti habis meminum sesuatu. Hal itu terlihat banyak botol racun yang jatuh di bawah tempat duduk misil. Bidam sangat terpukul mengetahui itu. Misil melarang Bidam berkata keras karena dia yakin waktunya tinggal 15 menit lagi untuk bertahan hidup. Bidam berkata, apakah kau ingin aku memanggilmu ibu untuk yang terakhir kalinya? Ataukah kau ingin menyesali perbuatanmu yang telah membuangku selama ini? Misil dengan prinsipnya tetap bersikeras tak akan mengatakan kalimat seperti itu kepada Bidam. Misil mengaku dia tak menyesal telah membuang Bidam. Misil menasihati Bidam jika dirinya benar-benar cinta kepada Dokman mengapa tak mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Bidam berkata bahwa dia mencintai Dokman dengan caranya sendiri. Misil memuji Bidam karena dia mencintai negara untuk mengambil hati Dokman. Bukan seperti jalan ibunya yang mencintai banyak orang untuk membentuk negara. Bidam menegaskan bahwa ia melakukan itu karena Dokman adalah orang yang dinilai akan membawa era sila yang baru dan lebih baik. Aku akan membuat Dokman jadi orang seperti itu, kata Bidam. Misil tersenyum bahagia mendengarkan impian suci dari anaknya tersebut walaupun mengorbankan hati Bidam yang sangat rapuh. Tak lama itu, Misil mendadak limbung sejenak dan hendak akan jatuh. Misil melarang Bidam menolongnya. Misil kemudian bertanya kepada Bidam kapan Dokman akan datang kepadanya. Bidam tak bisa menjawab apa-apa dan hanya tak tega melihat ibunya itu. Di luar, Selwyn dan Dokman tiba di depan pintu tempat Misil berada. Dokman masuk, namun sayangnya Misil sudah memejamkan mata seraya tersenyum. Dokman juga ikut sedih melihat botol-botol racun yang berserakan. Dokman berbicara dalam hati memuji kehebatan Misil. Jika bukan karena dirimu, aku tak akan menjadi seperti ini, kata Dokman dalam hati. Dokman meneteskan air mata seraya berkata dalam hati bahwa era Misil telah berakhir. Tak lama itu, Misil pun... Ya, rasanya gak rela ya guys kalau Misil harus mati. Misil ini sebenarnya orang yang sangat baik namun karena dia bukan dari keturunan tulang murni, oleh karenanya terpaksa dia harus memakai cara apapun untuk bisa naik tahta. Cara itulah yang membuat Misil membuatnya gelap hati. Dan pembahasan kali ini bersambung. Usahakan tinggalin komentar ya guys. Menurut kalian Misil itu orang seperti apa sih? Dan apa pendapat kalian tentang Misil kepada Bidam? Max pamit undur diri dan sampai jumpa pada jilid selanjutnya. Terima kasih telah menonton!